Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips cara memperoleh cacing planaria untuk praktikum di sekolah. Cacing planaria adalah cacing pipih dari kelas turbelaria yang memiliki kemampuan fragmentasi, di mana ketika tubuhnya itu terpotong-potong, masing-masing potongannya dapat tumbuh kembali menjadi individu baru yang identik. Nah, guru biasanya itu kan kepingin sekali praktek fragmentasi di sekolah, tapi kendalanya adalah bingung di mana mencari cacing planaria. Kalau kita baca di buku-buku pelajaran, cacing planaria itu kan hidup di perangkat yang bersih. Nah, terus perairan yang bersih seperti apa tempat hidup planaria? Nah, kali ini saya akan berbagi tips cara gampang memperoleh cacing planaria. Tidak usah jauh-jauh di perairan atau sungai atau danau atau manapun, cukup di aquarium. Ya, di aquarium pun ada cacing planaria. Nah, kali ini saya akan berbagi tips cara untuk memperoleh cacing planaria dari aquarium. Nah, bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama adalah botol. Botol plastik, bisa menggunakan botol plastik minuman atau apapun terserah yang penting botol. Kemudian, di botol ini dibuat lubang. Ini dibuat lubang yang ukurannya kira-kira setengah senti lah, diameternya setengah senti. Dibuat lubang melingkar di botol ini. Bisa pakai botol apa saja. Kemudian, ban yang kedua adalah umpan. Umpan untuk menarik planaria datang. Kumpanya, planaria adalah termasuk hewan pemakan bangkai. Jadi, dia akan datang memakan bangkai-bangkai hewan yang telah mati di dalam air. Jadi, teman-teman bisa menggunakan daging atau menggunakan bangkai ikan yang kecil saja. Atau bisa menggunakan bangkai hewan apapun. Tapi, kalau di contoh ini, saya akan menggunakan ini. Ini adalah cacing kering. Cacing kering yang biasa digunakan untuk makan ikan di akuarium. Ini bisa dibeli di toko akuarium. Harganya pun murah. Ini adalah cacing kering. Cacing to be fat kering. Dalamnya seperti ini. Cacingnya sudah dipadatkan menjadi bentuk kotak-kotak seperti ini. Nah, saya hanya perlu menggunakan sebagian kecil saja dari cacing kering ini. Saya sobek. Saya cuil segini. Ini sudah cukup. Setelah itu, cacing kering ini saya masukkan ke dalam botol plastik. Kemudian, kita tutup rapat. Nah, bagian yang paling penting berikutnya adalah akuarium. Akuarium tempat kita akan memancing planaria. Tempat kita akan menjebak planaria. Tidak semua jenis akuarium itu ada planaria-nya. Oke, contohnya yang saya gunakan adalah akuarium di sebelah saya ini. Jadi, akuarium yang ada planaria-nya adalah akuarium aquascape. Atau akuarium yang ada tanaman-tanaman air yang hidup. Seperti teman-teman lihat di sini, akuarium yang ada tanaman-tanaman airnya. Tanaman airnya ini hidup. Dia bisa tumbuh menjadi besar. Nah, akuarium aquascape yang ada planaria-nya adalah akuarium yang umurnya itu sudah kira-kira lebih dari satu tahun. Jadi, kalau teman-teman punya akuarium aquascape atau teman-teman yang punya akuarium aquascape yang umur aquascape-nya ini, umur tanaman-tanaman yang ditanam di akuarium ini sudah lebih dari satu tahun. Biasanya, itu sudah ada planaria di dalamnya. Cuma, planaria ini kan suka bersembunyi di bawah kedaunan atau di bawah kebatuan atau di bawah pasir. Jadi, dia tidak kelihatan. Nah, cara memancingnya adalah dengan cara tadi. Kita gunakan botol yang sudah diberi lubang, yang kita kasih cacing, kering, atau kita kasih bangkai hewan kecil lainnya. Setelah itu, cukup masukkan botol ini ke dalam akuarium saja. Ya, saya masukkan botolnya. Ya, setelah semua udaranya keluar, kita taruh botol di dasar akuarium. Sudah, dan tunggu selama setengah hingga satu jam. Biasanya, nanti planaria sudah akan berkumpul dan masuk ke dalam botol ini. Ini baru sekitar 3 menit sampai 5 menit. Cacing-cacing planaria sudah mulai keluar dari tempat bersembunyianya. Sudah mulai muncul, karena sudah mulai mencium aroma dari cacing dalam botol. Kita tunggu hingga cacing-cacing ini masuk ke dalam botol. Setelah sekitar 1,4 jam, teman-teman bisa lihat, sudah mulai banyak planaria yang masuk ke dalam botol. Planaria ini masuk melalui lubang-lubang kecil yang ada pada botol. Dan dia berusaha meraih cacing kering yang ada di dalam botol itu. Planaria yang menempel di kaca, dia belum masuk ke dalam botol. Bila teman-teman perhatikan, bagian kepalanya seperti segitiga. Dan di bagian tubuhnya ada strip yang warnanya lebih muda. Nah, strip itu adalah mulutnya. Ini mungkin belum sampai setengah jam, baru sekitar 20 menit sampai 25 menit. Tapi saya lihat sudah banyak sekali planaria yang terperangkap di dalam botol. Jadi, akan saya keluarkan botol ini. Keluarkan pelan-pelan hingga airnya keluar dari dalam lubang kecil. Beberapa planaria mungkin akan ikut terbawa keluar oleh air. Tapi, biasanya banyak yang masih tersangkut di dalam botol. Nah, ini adalah hasil planaria yang saya tangkap dalam waktu 20 menit tadi. Jumlahnya ada kira-kira mungkin 20-30 ekor. Kalau misalnya teman-teman butuh lebih banyak planaria lagi, maka biarkanlah botol di dalam aquarium hingga lebih lama. Mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai setengah hari. Maka nanti akan lebih banyak planaria yang terperangkap. Beberapa aquarium yang banyak planarianya seperti punya saya, mungkin dalam waktu 5 menit, 10 menit itu sudah mulai bermunculan. Tapi, aquarium-akarium yang planarianya masih sedikit, itu mungkin butuh waktu yang lebih lama. Jadi, teman-teman ketika berusaha ingin menangkap planaria, ya harus bersabar. Oke, ini adalah tips cara memperoleh planaria dari saya. Bila teman-teman ada yang butuh planaria, bila rekan-rekan guru ada yang butuh planaria untuk keperluan praktek di sekolah, mungkin bisa kontak saya. Nanti akan saya kirim ke tempat Anda. Bye, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya. Sampai jumpa di video saya.